Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas materi textbook EPS topik bab 27 yang berjudul O3 Apesimnikah Odi itu artinya mana? Di sini sebagai partikel ya, partikel topik Apesimnikah itu dari kata apedah atau apesida bentuk sopannya ya Kemudian mendapat imbuhan biopnikah Jadi biopnikah ini adalah akhiran kalimat formal Untuk kalimat tanya ya Jadi artinya O3 Apesimnikah itu artinya mana yang sakit Mana sakit Seperti itu Haksep Mokpyo Tujuan pembelajaran pada bab 27 ini Yaitu tentang Jukon Malhaki Jukon itu kondisi Malhaki itu berbicara Jadi berbicara tentang kondisi Kemudian ada tentang Jengsang Mutgo Tetap haki Jengsang itu gejala Mutga itu bertanya Go itu dan Tetap haki itu menjawab Jadi bertanya Gejala dan menjawabnya Untuk munbob atau tata bahasa Kita akan mempelajari tentang Emyon Emyon atau myon itu artinya Jika atau kalau Kemudian biop atau semnikah Dan biop atau semnida Itu adalah akhiran kalimat formal Yang disini untuk kata tanya Yang disini untuk kalimat pernyataan Kemudian untuk Owi Kosa katanya Kita akan mempelajari tentang Pyongwon rumah sakit Dan cirio Cirio itu pengobatan Kemudian untuk Jongbu atau munwa Jongbu itu informasi Munwa itu budaya Yaitu tentang Wikugin geloja Sento jilio ane Wikugin orang asing Geloja itu pekerja Atau tenaga kerja Sento itu pusat Jilio itu pengobatan Ane itu informasi Atau pengumuman Jadi pengumuman Atau informasi Tentang pengobatan Di pusat tenaga kerja asing Baik langsung Kita lanjut Ketewail percakapan 1 Disini ada percakapan Antara Rian dan Tuan Listening nanti silahkan Diputar sendiri Di track 85 Link saya bagikan Di deskripsi Langsung saja Rian Tuan si Konen ke Weigreo Tuan si Saudara Tuan Konen ke Weigreo Gota Itu berjalan Ya Gota itu berjalan Nen ke Itu Sama dengan Nen got Ya Gak usah diartikan Gak apa-apa Jadi dia mengubah Kata kerja Menjadi Keterangan Atau objek Disini Nen ke Atau dalam hal Atau gak usah diartikan Juga tidak apa-apa Tapi membacanya Konen ya Jadi Diget ini Jika bertemu Dengan huruf nien Dia bertemu Dia Diketnya menjadi N Jadi Membacanya Konen ke Weigreo Itu mengapa Atau kenapa Gereo Itu seperti itu Jadi Mas Tuan Mengapa Berjalannya Seperti itu Kemudian Mas Tuan menjawab Balmok Gijom Apayo Balmok Itu pergelangan Kaki Gijom Itu agak Atau sedikit Apayo Itu dari kata Apeda Sakit Jadi pergelangan Kakinya Agak sakit Kemudian Rian Bertanya Kemudian Rian Berkata Balmok Gelpinggo Anieyo Balmok Balmok Itu pergelangan Kaki Balmok Gelpida Balmok Gelpida Itu terkilir Balmok Gelpida Berkilir Nien Gout Nien Gout Itu sama dengan Nenggot Atau nenggi Tadi ya Tidak usah diartikan Tidak apa-apa Anieyo Itu tidak Ini kalimatannya Kah Atau apakah Apakah pergelangan Kakinya tidak terkilir Tidakkah terkilir Pergelangan Kakinya Pali Pyongwone Gah Boseo Pali Itu cepat Pyongwone Itu rumah sakit Enya Gah Pergi Boseo Itu Disini Gada Dirubah ke kalimat informal Kemudian ditambah Ibu Jadi mencoba pergi Ditambah lagi Imbuhan Seo Itu silahkan Ataulah Jadi Cobalah Atau silahkan Coba Cobalah Pergi ke rumah sakit Jadi cepat Cobalah Pergi ke rumah sakit Kemudian Tuhan Bertanya I gencoe I gencoe Byongwone Isoyo I ini Gencoe itu Sekitar Di sekitar Enya di Byongwone itu rumah sakit Isoyo Itu dari kata I tak ada Dan mendapat Tanda tanya Di sini Jadi Di dekat sini Atau di sekitar sini Apakah ada rumah sakit Atau apakah ada rumah sakit Di sekitar ini Kemudian Rian menjawab Jihacol Ya gencoe Jongyong Wee Gwaga Isoyo Jihacol Itu Subway Atau kereta bawah tanah Yuk Ini stasiun Stasiun kereta bawah tanah Gencoe Gencoe itu sekitar Enya di Di sekitar Stasiun rumah Di sekitar Stasiun Bawah tanah Jongyong Wee Gwaga Jongyong Wee Gwaga Itu Ortopedia Bagian tulang Klinik tulang Atau spesialis Tulang Ganya ini partikel Isoyo Ini ada Jadi Ada bagian Ortopedi Di dekat Stasiun Kereta Stasiun Kereta bawah tanah Kemudian Mas Tuhan menjawab Neil Acim itu Apa Mion Gabul Gyo Goma Woyo Neil Itu Besok Acim Acim Itu Pagi Enya Pada Do Itu Juga Apa Mion Ada Dikata Apada Sakit Mion Itu Jika Atau Kalau Nah Ini Nanti Yang Akan Kita Pelajari Di Tata Bahasa Gabul Geo Gaitu Pergi Boga Budha Itu Mencoba Pergi Geo Itu Rumus Artah Bahasa Yang Artinya Akan Jadi Besok Pada Bahagi Hari Juga Jika Mas Jika Sakit Akan Mencoba Pergi Saya Ulangin Lagi Neil Acim Itu Besok Pagi Juga Apemion Gabul Geo Jika Sakit Akan Akan Mencoba Pergi Komau Yo Komapta Itu Terima Kasih Kemudian Untuk Kosa kata Di Tehwa Ini Ada Tentang Kota Ini Berjalan Baik Sekian Ya Tentang Tehwail Pembahasan Teh Percakapan Satu Silahkan Di Belajari Kembali Kemudian Untuk Oh W Kosa Kata Yang Pertama Yaitu Disini Kata Tentang Pyongwon Pyongwon Itu Rumah Sakit Jadi Disini Ada Bagian Bagian Dari Rumah Sakit Ini Spesialis Spesialis Atau Klinik Di Rumah Sakit Yang Pertama Ada Nekwa Nekwa Itu Klinik Penyakit Dalam Ya Klinik Tulang Atau Ortopedi C Klinik Klinik An Klinik Mata Ibi In Klinik THT Pibu Klinik Kulit San Bu Klinik Kandungan Atau Kepidanan So Klinik Anak Atau Spesialis Anak Baik Ya Kosa Kata Kosa Katanya Silahkan Di Hafalkan Kemudian Untuk Moonbob Il Tata Bahasa Yang Pertama Pada Bab Ini Yaitu Tentang Emyon Atau Myon Yang Artinya Jika Atau Kalau Jadi Ini Bisa Melekat Di Kata Kerja Maupun Kata Sifat Yang Artinya Jika Atau Kalau Baik Ya Nanti Saya Langsung Masuk Ke Contoh Soal Nanti Untuk Cara Penulisan Dan Penggunaannya Akan Saya Terangkan Di Papan Tulis Ini Contoh Kalimatnya Aika Oji Buto Yori Mani Nayu Ay Ay Itu Anak Oji Buto Oji Kemarin Buto Itu Dari Atau Sejak Ya Yori Yol Demam Mani Mani Itu Banyak Nayu Itu Muncul Muncul Banyak Demam Atau Demam Itu Tinggi Buto Sejak Kemarin Jadi Anaknya Muncul Demam Dari Kemarin Atau Sejak Kemarin Anaknya Demam Demam Tinggi Sejak Kemarin Seperti Itu Aika Apemyon So Agwake Gabuseu Ai Anak Anaknya Apemyon Jika Sakit So Agae Klinik Anak Gabuseu Gai Itu Pergi Buseu Itu Cobalah Pergi Ke Klinik Anak Jika Sakit Anaknya Jika Sakit Pergi Pergi Ke Klinik Anak Nah Disini Apemyon Dari Kata Abeda Karena Ini Vokal Dia Langsung Diberi Imbion Jadi Jika Sakit Artinya Kalau Atau Jika Kemudian Untuk Contoh Nomor Dua Disini Ada Gamge Golios So Gamge Itu Masuk Angin Atau Gejala Flu Demam Pilek Dan Sebagainya Sakit Kepala Golios So Itu Golida Terkena Jadi Gamge Golios So Masuk Angin Atau Terkena Masuk Angin Yagel Mogemyon Gwincana Jil Goye Yogi Yak Deseo Yak Obat Mogemyon Mok Itu Makan Emyon Itu Jika Atau Kalau Gwincana Jil Goye Gwincana Jida Itu Akan Membaik Gwincana Tidak Apa Tapi Kalau Disini Gwincana Menjadi Baik Jadi Tidak Apa Apa El Goye Itu Akan Akan Membaik Jika Memakan Obat Yogi Yak Deseo Yogi Ini Yak Obat Deseo Makan Makan Obat Ini Nah Disini Perbedaannya Kalau Disini Untuk Kata Kerja Yang Akhiranya Konsonan Jadi Dia Pakai Mion Kalau Yang Tadi Ini Untuk Kata Sifat Cuman Dia Kata Sifat Berakhiran Vokal Jadi Pakai Mion Kemudian Yang Nomor Tiga Yang Terakhir Contohnya Samosiri Cumneo Samosiri Itu Kantor Samosiri Yang Topik Ini Samosiri Kantor Cumneo Cupta Itu Dingin Neo Itu Wah Ekspresi Kekagum Kantor nya Dingin Kemudian Cumyeon Munel Dadel Kayu Cumyeon Ini Asal katanya Cukta Cukta Karena Dia Bertemu Dengan Rumus Yang Bertemu Dengan Vokal Bertemu Dengan Rumus Tata Bahasa Yang Bertemu Dengan Vokal Maka Biopnya Ilang Menjadi U Dipelajari Kembali Tentang Kata Kerja Perakhiran Biop Jika Bertemu Vokal Biopnya Ilang Disini Karena Akhirnya U Dia Menjadi U Cumyeon Jadi Dia Masuk Vokal Cumyeon Kunel Dadel Kayu Cumyeon Jika Dingin Jika Myeon Cukta Baca Baca Dan Dibelajari Kembali Nanti Untuk Tata Cara Penggunaan Dan Penulisan Tentang Tata Bahasa Emyon Atau Myeon Akan Saya Tuliskan Di Bapan Tulis Baik Untuk Moon Bob Il Pada Bab 27 Ini Yaitu Tentang Emyon Atau Myeon Disini Akan Saya Terangkan Tentang Cara Penulisan Dan Penggunanya Jadi Emyon Atau Myeon Ini Melekat Di Kata Kerja Atau Kata Sipat Jika Kata Kerja Atau Kata Sipat Tersebut Berakhilan Konsonan Maka Dia Diberi Imbahan Emyon Namun Jika Kata Kerja Atau Kata Sipat Berakhiran Vokal Atau Berakhiran Konsonan Real Ia Diberi Imbahan Myeon Ini Artinya Jika Atau Kalau Disini Saya Buat Contoh Iktah Itu Membaca Membaca Jadi Iktah Ini Akhirnya Konsonan Maka Dia Diberi Imbahan Il Gemion Jadi Artinya Jika Membaca Contoh Kalimatnya Misalnya Disini Yolsimi Il Gemion Si Homel Hab Gyok Hal Goyeyo Yolsimi Itu Rajin Rajin Atau Sungguh Sungguh Rajin Il Gemion Iktah Itu Membaca Membaca Memion Artinya Jika Si Homel Hab Gyol Hal Goyeyo Si Homel Ujian Ujian Hab Gyok Itu Lulus Al Goyeyo Akan Jadi Jika Membaca Jika Rajin Membaca Maka Akan Lulus Ujian Seperti Itu Jadi Dilihat Disini Kata Kerjanya Akhirnya Konsonan Makanya Diberi Imbahan Mion Artinya Jika Nah Jika Kata Kerjanya Atau Kata Sifatnya Berakhiran Vokal Misalnya Disini Akhirannya Vokal A Mana Ada Bertemu Ini Bertemu Ya Dan Dibuang Mana Mion Langsung Diberi Imbahan Mana Mion Artinya Jika Antara Konsonan Dan Vokal Ini Konsonan E Mion Jika Vokal Langsung Mion Seperti itu Contoh disini Misalnya Sonseng Sonseng Nimal Mana Mion Insah Juseo Insah Juseo Jadi Sonseng Nim Guru Mana Mion Mana Asal katanya Mana Ada Bertemu Mion Itu artinya Jika Insah Insah Itu Memberi Salam Insah Juseo Memberi Salam Juseo Artinya Tolong Jadi Tolong Berikan Salam Jika Bertemu Dengan Guru Sonseng Nimal Mana Mion Jika Bertemu Guru Tolong Berikan Salam Nah Seperti itu Ya Sekali lagi Jika Kata kerja Atau Kata sifatnya Akhiran Konsonan Dia Diberi Imbahan Mion Jika Akhirannya Vokal Atau Real Dia Langsung Dimasukkan Mion Seperti itu Sekarang Kita Lanjut Ke Yonsep Il Latihan Satu Kalimat Perintahnya Yang pertama Disini Gerimel Puku Almacen Piyonel Yong Yol Haseo Gerim Itu Gambar Puku Buda Itu Melihat Go Lalu Atau Dan Jadi Lihat Gambar Go Dan Almacen Piyonel Yong Yol Haseo Almat Itu Benar Atau Tepat Di sini Yang Yang Tepat Biyon Itu Ungkapan Atau Ekspresi Yong Gyeol Haseo Itu Menghubungkan Seo Itulah Jadi Lihat Gambar Lalu Hubungkan Ungkapan Yang Tepat Jadi Di sini Ada Empat Gambar Kemudian Kita Disuruh Menghubungkan Dengan Ungkapan Yang Tepat Di sebelahnya Misalnya Di sini Kita Lihat Ini Mengalami Gejala Apa Nomor Dua Nomor Tiga Nomor Empat Disesuaikan Dengan Gejala Nah Di sini Yang Di sebelahnya Ada Ungkapan Atau Kosa Kata Tentang Rumah Sakit Tadi Jadi Misalnya Di sini Apa Di hubungan Dengan Apa Ini Sakit Apa Misalnya Sangit Tengkurukan Itu Dibawanya Kemana Disini Ada Jong Yong We Kwa Klinik Otor Wedi Dan Seterusnya Ini Sama Gampang Tinggal Menarik Yang Benar Pada Binkan Bion Itu Ungkapan Atau Ekspresi Buki Contoh Eso Dari Gola Ya Serkatanya Gorda Memilih Mion Dari Contoh Ekspresi Yang Tepat Pada Binkan Jadi Di sini Ada Kalimat Kalimat Menjang Kemudian Ini Kalimatnya Utus Di tengah Ini Yang Disipu Dengan Binkan Tadi Itu Kita Disuruh Melengkapi Kita Artikan Dahulu Kita Lengkapi Dengan Ekspresi Yang Sudah Disediakan Atau Piyon Yang Sudah Dipersiapkan Nada Golida Buru Jida Saya Contoh Nomor Satu Misalnya Gam G Berarti Flu Terkena Flu Titik Titik Nek 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 Klinik Dalam E Nya Pada Atau Ke Coba Pergi Ke Klinik Dalam Nah Itu Nada Muncul Golida Terkena Buru Jida Itu Patah Silahkan Dicocokkan Dengan Menambahi Imbuhan E Mion Atau Mion Pada Kata Kerjanya Jadi Danya Dibuang Dilihat Akhirannya Jika Lihat Konsonan Atau Vokal Jika Konsonan Dia Menggunakan Amion Dan Jika Vokal Dia Menggunakan Mion Oke Itu Untuk Yon Sepil Silahkan Dipelajari Lagi Dan Selamat Mengerjakan Baik Kita Lanjut Ke T Y Percakapan 2 Disini Ada Persakapan Antara Aisha Dan Tuan Aisha Itu Dokter Silahkan Nanti Listininya Diputar Sendiri Di track 86 Langsung Saja Aisha O3 Apesimnikah Ya O3 Apesimnikah Seperti Dijudul Tadi Mananya Yang Sakit Tuan Oce Kiedan Eso Nomor Joso Al Mogel Dha Joso Oce Itu Kemarin Kiedan Itu Tangga Tangga Esonya Ini Dari Tapi Kiedan Ini Tangga Tapi Tangga Yang Tangga Menetap Bukan Tangga Yang Dipindah Pindah Itu Yang Tangga Yang Ada Di gedung Gedung Atau Yang Ada Di Rumah Yang Dia Bersatu Dengan Bangunannya Kiedan Namanya Nomor Joso Itu Asal Nomor Joso Itu Dari Kata Nomor Jida Terjatuh Sonya Ini Karena Nomor Jida Ini Dibuat Kalimat Informal Kemudian Ditambah So Ini Karena Terjatuh Balmuk Itu Pergelangan Kaki Dajus Dari Kata Dajida Terluka Dirubah Ke Kalimat Lampau Jadi Telah Terluka OJ G Dan So Dari Tangga Kemarin Nomor Joso Karena Terjatuh Balmuk Pergelangan Kaki Dajus Terluka Jadi Asanya Tadi Kan Bertanya Mana Yang Sakit Sakitnya Dimana Balmuk Dajus Soyo Pergelangan Kaki Terluka Karena Terjatuh Dari Tangga Kemarin Kemudian Esa Bertanya Odi Bob Sida Yogi Rel Noramion Otos Nika Odi Bob Sida Odi Itu Mana Bob Sida Itu Dari Kata Buddha Yang Melihat Bi Sida Ini Kalimat Perintah Tata Bahasa Yang Menerangkan Perintah Atau Diartikan Ayo Atau Mari Ayo Ayo Mana Saya Lihat Coba Ayo Mana Saya Lihat Yogi Rel Nuramion Otos Semnika Yogi Itu Sini Nuramion Dari Kata Nurada Itu Menekan Mion Itu Jika Atau Kalau Di Tata Bahasa Yang Tadi Otos Semnika Itu Bagaimana Nah Disini Kalimat Formal Akhiran Bentuk Kalimat Formal Ini Biasanya Yang Digunakan Di Situasi Formal Atau Berbicara Kepada Orang Yang Dihormati Atau Pertama Kali Bertemu Jadi Seperti Ini Untuk Kalimat Formal Untuk Kalimat Tanyanya Jadi Yogi Nuramion Otos Semnika Yogi Sini Nuramion Menekan Jika Menekan Disini Otos Semnika Bagaimana Ya Saya ulangi Lagi Otipopsida Coba Mana Saya Lihat Yogi Nuramion Otos Semnika Jika Menekan Disini Itu Bagaimana Teman Tuhan Menjawab Nomu Apayu Nomu Sangat Apayu Itu Sakit Sangat Sakit Kemudian Wesa Mengatakan Balmogel Pion Neo Balmogel Pion Neo Terwah Ini Neo Ini Ekspresi Wah Pergelangan Kakinya Tergilir Balmogel Pidha Tergilir Pergelangan Kakinya Tergilir Mokel 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 Saya akan memberikan resep obat yang dimakan dan goyok. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Jadi ini banyak ya di sini tentang kalimat-kalimat formal di sini. Baik itu ya tadi untuk TEHWAI percakapan kedua silahkan dipelajari dibaca kembali dan dihafalkan kosa kata-kosa katanya. Untuk kosa katanya di sini ada copang hada. Copang hada itu meresepkan, memberikan resep. Untuk OII kosa kata dua yaitu di sini ada tentang cirio. Cirio itu pengobatan ya. Jadi jenis-jenis pengobatan. Di sini ada cirio lahada itu mengobati cirio. Itu pengobatan hada itu melakukan atau mengobati. Jusarel mada itu mendapat suntikan. Susul hada itu mengoperasi. Yagel mogda itu makan obat. Sodogel hada itu mensterilisasi. Sudog itu kan sejenis obat sterilisasi ya. Yunggurel pareda. Yunggu itu salep pareda itu mengoleskan. Benderel bucida. Bendel itu henshaplas. Bucida itu menempelkan. Paserel bucida. Pasir itu koyok. Bucida itu menempelkan. Menempelkan koyok. Cimjirel hada itu mengompres. Pungderel gonda itu melilitkan perban. Jumurda itu memijat. Gipserel hada itu memasang gip. Itu untuk kosa kata kedua. Silahkan dibaca-baca dan dihafalkan. Untuk munbopi. Kosa kata kedua. Maaf. Tata bahasa kedua. Di sini ada biyep atau semenika. Ada biyep semenida. Di sini adalah bentuk akhiran kalimat formal. Yang digunakan di situasi formal atau resmi. Sebagai bentuk rasa hormat kita. Kepada lawan bicara kita. Di sini untuk kalimat tanyanya. Dan di sini untuk kalimat pernyataannya. Nanti akan saya telah terangkan ya. Cara penulisan dan penggunaannya di papan tulis. Sekarang kita masuk ke contoh ya. Di sini ada dua percakapan. Otoki osyosemnika. Otoki itu bagaimana? Osyosemnika itu datang. Bagaimana datang? Atau ada perlu apa? Gomgi. Golioso. Wasyosemnida. Gamgi itu flu. Golioso. Golida itu terkena. So-nya karena. Karena terkena flu. Wasyosemnida datang. Jadi aku datang karena terkena flu. Ya. Di sini semnikah itu untuk kalimat tanyanya. Di sini untuk jawabannya. Dia pakai semnida. Ini kalimat formal ya. Otika. Apemnikah. Otimana? Apemnikah. Dari kata apedah. Karena akhirannya vokal dia mendapat imun. Biep. Biepnikah. Atau biepnida. Biepnikah itu artinya sakit ya. Apemnikah itu artinya sakit. Mana yang sakit? Mori ke apego. Yori namnida. Mori kepala. Kepalanya. Apedah sakit dan. Yori. Yori. Yori itu demam. Yori nada itu muncul demam. Biepnida. Itu akhiran kalimat formal. Ini untuk tanya. Yang ini untuk pernyataannya. Untuk menjawabnya. Jadi. Kepalanya sakit. Dan muncul demam. Baik ya. Itu. Untuk contoh soalnya. Nanti akan saya jelaskan tentang. Cara penulisan. Penggunaan untuk. Tata bahasa. Biep. Semenika. Dan biep. Semenida. Baik. Untuk memobie. Tata bahasa kedua. Di bab ini. Ya. Itu tentang. Semenida. Atau semika. Dan emida. Dan biep. Nika. Jadi ini. Ya. Adalah. Bentuk akhiran kalimat. Dalam kalimat formal. Ya. Yang diucapkan. Di situasi formal. Ya. Yang berfungsi. Untuk menghormati lawan bicara. Biasanya diucapkan. Di acara-acara formal. Atau digunakan. Kepada orang yang pertama kali bertemu. Ini melekat. Untuk kata kerja. Maupun kata sifat. Nah. Jika kata kerja. Atau kata sifatnya ini. Berakhiran konsonan. Maka dia. Diberi imbuhan. Semnida. Untuk kalimat pernyataannya. Kemudian. Kalau untuk kalimat tanya. Bentuk introgatifnya. Itu. Semnika. Nah. Kemudian. Kalau untuk kata kerja. Atau kata sifat yang berakhiran vokal. Atau berakhiran konsonan real. Itu. Diberi imbuhan. Biep nida. Atau. Biep nika. Ya. Jadi ini diberikan. Untuk yang akhirannya vokal. Jadi vokalnya diberi imbuhan. Biep nida. Atau biep nika. Di bawahnya. Contoh. Di sini. Saya buat. Mokda. Mokda itu makan. Ya. Makan. Mokda. Itu menjadi. Moksem nida. Ya. Artinya juga makan. Ini moksem nika. Ini apakah makan. Bisa dikatakan. Apakah. Apakah makan. Ya. Kemudian. Itu. Kalau untuk yang akhirannya. Konsonan. Kemudian. Kalau yang akhirannya vokal. Mana ada. Misalnya bertemu. Nah. Mana. Mana. Di peri imbuhan. Biep. Di sini ya. Di bawah vokal. Di peri imbuhan. Biep. Biep nida. Manam nida. Ya. Artinya. Bertemu. Atau. Juga. Manam nikah. Apakah. Bertemu. Bertemu. Ya. Jadi. Biep nya ini. Dia. Letakkan. Di bawah vokal. Jika. Kata kerja. Atau kata sifat sebut. Berakhiran vokal. Nah. Untuk kata kerja. Yang. Berakhiran. Konsonan real. Ya. Ini pengecualian. Karena real. Ini tidak beraturan. Jadi salda. Itu artinya tinggal. Salda yang artinya tinggal. Ini. Jika. Kita. Buat. Ke kalimat formal. Ya. Itu. Realnya. Hiram. Jadi. Jadi. Nah. Ini masuk ke aturan. Penempatan di vokal. Jadi. Samnida. Ya. Yang seharusnya ini real. Seharusnya ini real. Karena. Dia bertemu dengan. Apa namanya. Bertemu dengan vokal ya. Samnida. Makanya dia. Hilang ya. Jadi. Samnida. Biopnya menjadi samnida. Atau. Samnika. Ya. Artinya tinggal. Ini. Apakah. Tinggal. Nah. Jadi. Ini. Pengecualian. Realnya hilang. Huruf Rnya hilang. Ya. Dia masuk ke. Tata cara. Penempatan di vokal. Jadi. Langsung. Realnya hilang. Masuk ke samnida. Sama yang ini. Untuk vokal. Ya. Demikian ya. Mudah-mudahan. Bisa dimengerti. Dan dipahami. Kemudian. Kita lanjut ke. Yonsepi. Latihan 2. Di sini. Kalimat perintah yang pertama. Gerime manen pioner. Bugi eso. Golan oseo. Gerim gambar. E nya pada. Manen mat. Benar. Manen itu. Yang benar. Pion itu. Ekspresi atau ungkapan. Bugi contoh eso. Dari golan oseo. Itu masukkanlah. Dan pilihlah ya. Masukkanlah. Pilihlah. Dari contoh. Ekspresi yang tepat. Pada gambar. Jadi. Di sini ada gambar. Kita tinggal memasukkan. Ya. Kosa kata. Kosa kata. Tadi. Yang ada di. Owi 2. Owi. Tinggal kita memasukkan. Gampang. Ya. Misalnya. Ini sedang apa. Ya. Kemudian. Kita memasukkan. Pilih kalimat yang tepat. Kemudian. Untuk. Kalimat perintah yang kedua. Di sini ada. Tehwaral ikumanen dabel gore seo. Tehwa. Itu percakapan. Iqta. Itu membacaku. Dan. Atau lalu. Bacalah percakapan. Lalu. Menen mat. Itu benerin. Menen yang. Yang benar. Dabda. Itu double. Itu jawaban. Gore seo. Dari kata. Gore da. Itu memilih. Mendapat ikuman seo. Itu pilihlah. Jadi. Bacalah percakapan. Baca percakapan. Lalu. Pilihlah jawaban yang tepat. Jadi. Di sini ada percakapan. Cuman percakapannya kosong ya. Yang di bawah. Jawabannya. Kita disuruh memilih. Mana. Jawaban yang tepat. Untuk pertanyaan ini. Sama. Nomor 2. Juga. Sama. Seperti itu. Ini ada pertanyaan. Kemudian pertanyaan. Dan kita suruh melengkapi percakapan. Di sini percakapannya. Jawabannya kosong. Kita tinggal memilih mana. Yang satu. Atau yang dua. Yang tepat. Baik. Sekian. Selamat menerjakan. Oke. Kita lanjut ke. Waldong. Kegiatan atau aktivitas. Di sini perintahnya ya. Buki corom. Iyaki hebuseo. Bukui. Buki itu contoh. Corom itu seperti. Iyaki hebuseo. Iyaki. Ada itu berbicara atau bercerita. Hebuseo. Itu artinya cobalah. Jadi cobalah bercerita atau berbicara. Seperti contoh. Nah. Di sini di bawahnya ada contoh. Buki ya. Di sini ada gambar. Orang. Lagi sakit tenggorokan. Kemudian. Dia pergi ke. Ibiinugwa. Ibiinugwa. Itu klinik. THT ya. Jadi. Buat kalimat. Seperti di contoh ini ya. Contohnya. Mugi apa mion. Odie gaya hamnika. Muk. Muk itu tenggorokan. Apa mion. Apeda. Itu sakit. Mion itu jika atau kalau. Jadi. Jika. Atau kalau sakit tenggorokan. Odie gaya hamnika. Odi mana. E nya ke. Gaya hamnika. Asal katanya. Gada pergi. Mendapat imbuan. Yada. Yang artinya. Harus. Atau ya. Dueda. Disini. Diimbuli lagi. Kalimat formal. Tanya ya. Jadi. Harus pergi kemana. Jika sakit tenggorokannya. Kemudian. Dijawab. Ibiinugwa. Gaya hamnida. Ibiinugwa. Itu. Tadi ya. Klinik THT. Gaya. Itu. Harus. Harus pergi. Harus pergi. Hamnida. Ini ya. Bentuk. Tadi. Bentuk. Kalimat formal. E nya. Harus pergi ke klinik THT. Nah sama. Ya nanti ini ada tiga gambar. Maaf. Ada empat gambar. Nanti dibuat sama seperti contoh. Ini yang pertama. Misalnya dia sakit perut. Harus pergi ke klinik. Nequa ya. Pelitnya ke dalam. Buat sama seperti contoh. Ya. Ini. Ada partikel emion atau myon. Kemudian diimbui lagi menjadi kalimat formal. Formal tanya. Ini kalimat formal yang pernyataannya. Untuk jawabannya ya. Jadi ini sakit perut. Harus pergi ke klinik dalam. Ini patah tulang. Ini sakit mata. Dan ini sakit kulit. Ya. Dilihat ya. Di ini. Dia sakit apa. Kejalanya. Kemudian dia pergi ke kliniknya. Seperti itu. Oke ya. Selamat mengerjakan. Baik. Sekarang kita masuk ke sesi terakhir. Yaitu. Tentang jonggu. Jonggu itu informasi. Pada bab 27 ini. Yaitu tentang. Weigugin ke loja. Sento. Jilio. Ane. Weigugin itu orang asing. Keloja itu pekerja. Sento itu pusat. Jilio itu pengobatan. Ane itu pengumuman atau informasi. Jadi pengumuman pengobatan di pusat tenaga kerja asing. Jadi. Weigugin ke loja. Sento ini semacam lembaga ya. Lembaga tenaga kerja asing. Di sini dia memberikan pengumuman tentang pengobatan untuk para pekerja asing. Baik ya. Langsung dibacakan. Seoul. Sine. Weigugin ke loja. Sento. Sento. Weigugin ke loja. Rel. Wihan. Air. Ryo. Sobiserel. Jekong. Haku. Isam. Nida. Seoul. Itu Seoul. Sine. Itu pusat. Pusat kota Seoul. 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 Itu nama tempat ya. Di Korea Selatan. Weigugin ke loja. Itu pekerja asing. Sento. 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 Itu pusat. Eso. Itu didu. Itu juga. Weigugin ke loja. Rel. Weigugin. Orang asing. Geloja pekerja. Pekerja asing. Rel. Itu partikel objek. Wihan. Untuk. Air. Ryo. Itu medis. Sobise. Itu jasa. Atau pelayanan. Jekong. Haku. Isam. Nida. Jekong. Hada. Itu menyelenggarakan. Atau menyediakan. Jadi. Disini dulu ya. Di pusat. Pekerja asing. Yang ada di Seoul. Juga. Itu. Menyediakan. Atau menyelenggarakan. Jasa medis. Untuk. Pekerja asing. Di pusat kota Seoul. Wiji. Wiji itu lokasi ya. Lokasi. Wiji ada yang berlokasi. Wiji yang berlokasi. Ini. Legopge. Ini tujuh buah ya. Nyawikukin. Orang asing. Gelocah pekerja. Pekerja asingnya. Sentueso. Itu di pusat. Jadi di pusat tenaga kerja asing. Yang berjumlah tujuh belak. Yang berjumlah tujuh. Yang ada. Yang berlokasi. Di pusat kota Seoul. Negwa. Bagian penyakit dalam. Ibin. Kua. THT. Cikwa. Klinik Gigi. Punman Anira. Tidak hanya. Hanbang Jilio. Hanbang Jilio itu pengobatan Cina. Nah atau. Conghabkom Jinkaji. Pemeriksaan. Kesehatan kaji ini. Sampai kenenghamnida itu mampu. Jadi. Di pusat. Di pusat tenaga kerja. Di pusat tenaga kerja asing. Yang ada tujuh. Buah yang berlokasi. Di kota Seoul itu. Itu tidak hanya. Tidak hanya. Tidak hanya. Mampu. Tidak hanya. Bagian dalam. Bagian THT. Dan bagian gigi. Tetapi. Juga mampu. Untuk. Hanbang Jilio. Ini pengobatan Cina. Atau. Junghabkom. Gajin Kaji. Sampai. Pemeriksaan. Kesehatan. Wikukin geloja ramion. Nuguna. Wikukin geloja. Sentoy. Rios. Obiseral. Iyong. Halsu. Isamnida. Wikukin orang asing. Geloja pekerja. Ramion. Ini. Mion itu. Jika atau kalau ya. Nah ini. Ramion. Ada. Menra atau ira. Itu untuk kata benda. Ini pekerja kan. Kata benda. Jadi. Kalau. Atau. Jika. Pekerjanya asing. Nuguna. Siapapun. Wikukin asing. Pekerja. Geloja pekerja. Sentoy. Pusat. Enya. Erio. Pengobatan. Sobise. Itu. Pelayanan. Iyong. Halsu. Isamnida. Iyong. Hada. Artinya. Menggunakan. Halsu. Isamnida. Artinya. Bisa. Tata bahasa ya. Rumus. Artinya. Bisa. Jadi. Wikukin. Geloja ramion. Nuguna. Siapapun. Jika pekerja asing. Wikukin. Wikukin. Keloja sentoy. Erio. Sobise. Iyong. Halsu. Isamnida. Bisa. Menggunakan. Jasa layanan. Medisnya. Pusat. Tenaga kerja. Orang asing. Jadi. Siapapun. Kalau itu. Tenaga kerja asing. Itu. Bisa. Menggunakan. Jasa kesehatan. Pelayanan. Medis. Di. Pusat. Tenaga kerja. Asing. Nah. Di. Di bawahnya. Ada. Informasinya ya. Sentomion. Sentopusat. Mion. Itu. Nama-nama pusatnya ya. Ini ada. Nama. Tujuh tempat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Tujuh ya. Ini ada di. Songdong. Kemcon. Menpyong. Dan. Tujuh. Kemudian. Disini ada. Wici. Lokasinya. Ini alamat ya. Songkudu. Wiguk. Tong. Wiguk. Tong. Ya. Wiguk. Tong. Itu. Nama lokasinya. Nomor 147. 22. Kemudian. Jiluil. Hari pengobatannya. Mewol. Minggu keempat. Nah. Ini. Seterusnya. Ini untuk. Hari pengobatan. Ini lokasinya. Ini nama kliniknya. Kemudian. Disini ada. Erio. Jiwon. Neon. Erio itu medis. Jiwon. Ada itu bantuan. Neon itu isi. Isi bantuan medis ya. Disini ada. Nekua. Ada. Cekua. Ada. Menurutnya. Pengobatan gratis. Untuk gigi. Dan. Bagian dalam. Nah. Jenis-jenis pengobatannya ya. Isinya. Kemudian. Disini ada sisual fasilitas. Tentuk sisual fasilitas sendiri. Dan. Ada. Dari komunitas. Ada. Fasilitas sendiri. Nah. Enggap sanghang si do'um battle good. Enggap itu darurat. Sanghang itu kondisi si kota. Do'um itu bantuan. Menerima good. Tempat penerima bantuan kota. Pada kondisi darurat. Nah. Baik. Langsung aja. Bame. Kapjagi. Biongwone. Gaya handa. Mion. Odi. Tuk umel. Yucong. Heah. Hal kayu. Bame. Pemalam. Enggap ada. Pada malam hari. Kapjagi. Itu tiba-tiba. Biongwone. Rumah sakit. Enggap ke. Gaya. Handa. Mion. Gaya. Handa. Gaya itu. Pergi. Yangnya harus. Harus pergi. Mion. Itu jika. Jadi jika harus pergi ke rumah sakit secara tiba-tiba pada malam hari. Odi. Tuk umel. Yucong. Heah. Hal kayu. Odi mana. Enggap ada. Tuk umel. Itu bantuan. Yucong. Heah. Hal kayu. Harus memohon. Yucong. Handa itu memohon. Harus memohon bantuan ke mana. Atau harus memohon bantuan di mana. Baru. Il-il kue. Jona. Hamyon. Duim. Nida. Baru itu langsung. Il-il kue. 119. Enya ke. Maksudnya nomor ya. Nomor 119. Jona. Hamyon. Drimnida. Jona. Ada itu menelpon. Mion. Drimnida itu bisa. Jadi. Bisa menelpon ke 119 langsung. Atau langsung menelpon ke 119. Il-il kue. Menelpon. Ya. Semul nesikan. Sambek yuksip uil. Onje denji. Iyong ganeng hamnida. 119. Ya. Dan ini topik ya. 119 itu. Ya. Ini 24 jam. 365 hari. Onje denji. Onje kapan denji. Itu pun ya. Ini kalimat. Kapanpun ya. Onje jenti kalimat. Apa. Yang menggunakan ganeng hada itu mampu atau memungkinkan. Jadi. Mampu atau memungkinkan menggunakan kapanpun selama 24 jam 365 hari. Jadi saya ulangi 119 itu mampu atau memungkinkan digunakan atau menggunakan kapanpun 24 jam 365 hari. Jadi tanpa hari libur ya. Itu untuk gawat darurat ya. Rumah sakit misalnya tadi. Keriko isu. Keriko iku sesunan. Yongo. Cunggu go. Ilpuno. Monggolo. Ya. Monggoro. Betanamo. Teng. Tasut ke. Kukuro. Ero. Sangdam. Sobiseral. Badr. Suisam. Nita. Keriko lalu iku sesunan. Di tempat ini. I ini. Kut itu tempat. Esu di. Nen topik ya. Lalu di tempat ini. Yongo. Yongo itu bahasa Inggris. Cunggu go. Cunggu go. Bahasa Cina. Ilpuno. Bahasa Jepang. Monggoro. Monggol. Itu bahasa Mongol. Betanamo. Bahasa Vietnam. Deng. Dan lain-lain. Tasut ke. Lima buah. Gugu. Gugu. Itu bahasa ro. Itu menggunakan atau dengan. Aeromedis. Sangdam. Itu konsultasi. Sobise. Itu jasa. Atau pelayanan. Badal sui semnida. Badal itu menerima. El sui semnida. Itu bisa. Jadi. Lalu di tempat ini. Itu bisa. Menggunakan. Bisa menerima. Jasa konsultasi. Medis. Dengan. Lima bahasa. Lima buah bahasa. Ya. Seperti. Bahasa Inggris. Bahasa Cina. Bahasa Jepang. Bahasa Mongol. Dan bahasa Vietnam. Demikian. Video dari kami. Tentang materi. Pembahasan. Textbook. EPS Topic. Bab 27. Mudah-mudahan. Bisa dimengerti. Dan dapat dipahami. Silahkan. Like. Subscribe. Dan share. Sebanyak-banyaknya. Agar channel kami. Semakin bergembang. Dan bermanfaat. Untuk orang banyak. Khususnya. Bagi anda. Yang akan mengikuti. Ujian EPS Topic. Sebagai syarat. Untuk bekerja. Ke Korea Selatan. Kritik dan saran. Silahkan tuliskan. Di komentar. Dan bagi yang ingin. Belajar di lembaga kami. Atau informasi tentang kursus. Di tempat kami. Di LPK Hanang Korea. Silahkan. Bisa menghubungi kami. Melalui WA. Facebook. Maupun Instagram. Link saya bagikan. Di deskripsi. Terima kasih. Telah menonton. Dan tunggu kami. Di video-video berikutnya. Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.